Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama dengan jajaran TNI menggelar kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan di halaman kantor kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis 25 Juli 2019. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Aji mengatakan, kegiatan yang telah berlangsung selama ke-33 tersebut menandakan bahwa kolaborasi TNI dan pemerintah tengah berjalan dengan baik. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara TNI dan kepolisian termasuk jajaran pemerintah daerah dan setiap puskesmas. Diharapkan dengan sosialisasi program KB ini dapat menekan laju kelahiran dengan didukung layanan kesehatan yang memadai. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi poli umum, poli gigi, mulut, KB, dan ifates. Nah jadi kegiatan KB memang harus terus bergulut, terus berjalan, walaupun ada kegiatan TNI Manunggal KBK, tetapi layanan-layanan kesehatan di setiap puskesmas harus berjalan dengan optimal. Karena kita tahu Jakarta akan punya namanya bonus demografi. Jadi artinya kalau masyarakat ataupun keluarganya semakin banyak, harus juga didukung dengan layanan-layanan kesehatan yang baik, layanan-layanan kesehatan yang baik. Sehingga masyarakat yang banyak ini harus bisa bermanfaat ke depannya. Karena bagaimanapun kalau tingkat layanan kesehatan yang lain menurut tentunya akan berdampak misalnya terhadap tingkat pengangguran yang lain menurut. Terima kasih. Menurut ibu ini bu, acara hari ini bu, tentang pelayanan kesehatan seperti apa bu? Menurut saya baik sekali. Tim meliputan Kominfoti Jakarta Selatan melaporkan.